yo what's up teman-teman balik lagi di game pocket incoming oke di video kali ini gua bakal melakukan gacah gua udah punya 20 tiket disini nah disini ya tepatnya 23 tiket dan sekarang udah level 50 ini saatnya nabung ya karena untuk fitur achievement udah kebuka teman-teman jadi waktu kalian menabung kalau menurut gua itu adalah saat kita level 50 tapi itu menurut gua aja ya karena untuk level sebelum 50 itu fokus aja build sama Pokemon kita atau build line up kita dan sekarang gua rencana juga mau upgrade si ente ya karena ente udah dapet satu biji dan nantinya kalau misalkan nggak dapet dari gacah gua bakal ambil si ente satunya lagi yaitu pakai ini teman-teman pakai shard ya karena udah 56 biji dan shard nya si ente coba kita lihat baru dapet 7 jadi nggak apa-apa ya misalkan kalau kita nggak dapet di bagian gacah kita pakai yang shard nya itu oke langsung aja untuk yang pertama kita bakal melakukan gacah terlebih dahulu semoga kita hoki aja ya kita gacah langsung 10 kali aja biar hoki aja teman-teman oke langsung gacah 10 pertama ya oke achievement kebuka nih satu fighting type collector berarti kita dapetin fighting nih aduh dapetin ini lagi ini tank ya gacah 10 kedua ya semoga kita hoki oke itu adalah teknik gacah nya ya ritual gacah ya ritual gacah teman-teman azuril tirogu yah malah kita dapetin buaya darat ya buaya darat udah dapet dua nih gua gua nggak butuh si buaya darat sih oke karena kita nggak hoki apalagi kita coba gacah disini aja ya siapa tau kita dapetin suikun atau dapetin girados tapi disini ada si buaya darat lagi nih gua takutnya dapetin si buaya darat lagi teman-teman oke cukup aja gacahnya untuk kali ini ya oke cukup aja gacahnya untuk kali ini ya dapetin 100 diamond karena juga gua fokus nabung ya misalkan kita di tanggal 29 kan ya si lugia itu misalkan di tanggal itu si lugia nggak bisa gacah ya gua bakal nunggu bulan depannya aja teman-teman nggak apa-apa ya meskipun kita nggak bisa gacah di lugia kita jangan maksain aja oke sekarang kita coba upgrade CNT pakai startnya sini oke kita buka terlebih dahulu ya ini ya indigo gold oke dapetin 720 doang ya kita pakai start ini buat ambil si entei sebenarnya disini yang bakal gua upgrade ada dua yaitu si entei dan juga girados berhubung karena yang lebih susah itu dapetin si entei gua bakal dahuluin si entei aja sih karena disini startnya udah dapet 7 berarti kurang 43 biji ya 43 biji oke kita convert aja nah kenapa gua nggak combine oke combine terlebih dahulu entei nya kita coba lihat nih aturnya bagus apa enggak sih nauti ini volt si nauti lumayan juga dapetin itu ya dapetin physical attack ini dapetin physical defense cuman cuman naturnya yang ini udah bagus aja nih temen temen kita dapetin adamant ya physical attack nya itu naik SP tag nya turun ya karena kita nggak butuh SP tag kalau si entei ini dia skill nya itu physical ya dan sekarang kita bakal upgrade si entei ini oke cp nya 24.700 ya untuk physical attack nya 19.620 ini tank sekaligus damage dealer kalau menurut gua sih karena physical attack nya juga besar nih physical defense 600 eh 6.059 SP defense nya 6.400 ya oke kita naikin starnya langsung oh kita nggak lihat ini nya ya yang barusan ini lumayan oke tapi yang ini udah bagus sih EV nya nah ini dia ya EV nya SP defense perfect speed nya juga perfect nih temen temen kita langsung upgrade oke ini 24.000 ya kenapa gua oke kita enhance aja jadi 25.700an ya dari 24.700 berarti naik sekitar seribuan ya cp nya yang green ninja cp nya 26.000 yang ini 25.000 girados 24.000 oke masih lebih besar si entei daripada si girados ini ya nanti kita coba upgrade juga si girados ini misalkan kita udah dapetin sart nya ya atau kita coba lihat terlebih dahulu apakah sart nya ini ini tinggal 13 biji sart nya ya si girados ini berapa biji nih 12 oh masih kurang ya masih kurang banget temen temen karena masih jauh ini ini nah kirados bisa dapetin disini sih kalau entei gak bisa dapetin dari sini temen temen harus kita dapetin dari gacha ataupun pake sart itu ya dan gua udah ngumpulin si charmander ini buat cari sart nya itu udah dapet berapa biji nih dapet 1 biji doang buat upgrade ke bintang 7 ya oke entei gua udah di upgrade menjadi bintang 6 oke dan sekarang kita coba breaktruck ya karena breaktruck untuk plus 2 ini cukup banyak ya sampai 75 biji masih 50an kalau di breaktruck apakah ini bisa ini ya lebih besar daripada si green ninja nanti kita coba lihat aja oke chief moon nya udah kebuka lagi nih satu naik level 51 oke ini saatnya breaktruck kita langsung breaktruck aja all active ya langsung naik 2 ribuan temen temen dari 25 ribu menjadi 27 ribu wow ini langsung ini ya langsung kalah shipping nya tapi nantinya kita bakal breaktruck juga sih sini green ninja biar green ninja nya itu nyekil duluan temen temen dan green ninja ini sakit banget sih oke ini saatnya kita breaktruck si green ninja nanti pastinya bakal di ini ya bakal lebih besar lagi daripada si entei sih oke ini tinggal all active aja ya langsung aja all active hehehe mantep ya dari 26.600 jadi 27.700 ini naiknya kurang banyak sih lebih banyak si entei malah tadi ya tapi JP nya udah di lebih besar lagi nih si green ninja daripada si entei nantep ya nantep ya trinket mau di startup apa enggak nih kali ini kita bakal cobain battle di arena lawannya si ini ya kita cobain battle bersama si biis berais oke kita taruh green ninja belakang ya seperti ini aja coba cek lagi depan banyak air dia ya oke gak apa-apa meskipun banyak air depannya kok gak ada efeknya nih eh baru keluar efeknya oke 16 aduh mati nih entei gua eh belum ya belum mati ternyata masih bisa bertahan entei gua anjirlah kena suikun barisan belakang ya tapi gak apa-apa yang penting masih ada harapan nih temen-temen suikun gua masih ini ya masih HP nya masih besar santai aja entei udah mati gila oke kira dos sikat oke langsung rata dua biji suikun kenapa mati duluan sih oke green ninja dia mati ya aduh tapi sayang gak bisa bertahan lama juga nih punya gua nih ya oke jadi seperti itu aja untuk video kali ini kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa like comment and subscribe see you next video thank you nah oke om